selamat menikmati saat ini saya sedang mengemudi di sebuah jalan yang berbatu medannya cukup menantang, berbatu dan ada yang menurun, ada yang menanjak pada saat mengemudi mobil Matic sebaiknya pada lokasi seperti ini atau jalan seperti ini sahabat sebaiknya memposisikan persenelang pada D2 posisikan persenelang pada D2 seperti ini karena pada jalan berbatu atau jalan yang cukup jelek seperti ini sahabat tidak perlu memacu mobil dengan kencang ya namun yang diperlukan adalah tenaga yang cukup besar untuk menjalani jalan seperti ini pada posisi persenelang angka 2 mobil Matic mempunyai tenaga yang cukup baik ya cukup handal melewati jalan-jalan seperti ini Anda tinggal mengontrol rem dan sedikit gas saja kecepatan pada jalan berbatu dan cukup jelek seperti ini ini antara 10 hingga 20 km per jam saja tentu untuk mengantisipasi misalnya adanya lubang adanya gundukan-gundukan tanah yang tentunya sangat mengganggu baik terhadap ban ataupun bodi mobil apalagi mobil kecil ya seperti mobil saya seperti ini usahakan kecepatan di bawah 20 antara 10 sampai dengan 20 km per jam digas tipis saja sambil sesekali Anda mengontrol rem berjalan pelan pada jalan rusak dan berbatu seperti ini tentu membuat ban mobil Anda bekerja ekstra tidak terlalu keras ya daripada berjalan cukup laju atau kencang selain itu juga tentu bagian kaki-kaki mobil akan tidak terlalu berefek fatal pada saat melaju dengan kecepatan rendah pada jalan yang berbatu dan cukup jelek seperti ini baik sahabat itu dia tips mudah dan sederhana dari saya bagaimana cara melewati jalan yang berbatu dan cukup jelek dengan menggunakan mobil metik semoga bermanfaat selamat beraktifitas dan salam sukses selamat menikmati